Pernikahan sepasang anjing bernama Jojo dan Luna di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menuai kontroversi. Selain karena menggunakan adat Jawa, pernikahan juga digelar dengan pemberkatan layaknya manusia. Pemilik anjing pun akhirnya meminta maaf setelah mendapat kecaman dari publik. Valentina Chandra atau Valen dan Indira Ratnasari atau Nena selaku pemilik anjing memberikan klarifikasi terkait pemberkatan pada anjing. Menurut Nena, air yang dipercikan Romo saat pernikahan anjingnya bukan untuk memberkati layaknya pernikahan manusia. Namun hal itu sebagai bentuk memberkati hewan peliharaan sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh umat Katolik selama ini. Meski begitu, Valen dan Nena tetap menyampaikan permintaan maaf kepada keuskupan agung dan umat Katolik. Selain itu, keduanya juga meminta maaf karena menggunakan adat Jawa dalam pernikahan Jojo dan Luna. Mereka menegaskan tidak ada maksud untuk melecehkan atau tidak menghargai budaya Jawa. Valen dan Nena pun berjanji tak akan mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari. Pernikahan mewah sepasang anjing bernama Jojo dan Luna melibatkan adat Jawa ini disebut menghabiskan biaya sampai 200 juta rupiah. Bahkan pernikahan pasangan anjing Jojo dan Luna sempat menerima pemberkatan sejarah Katolik dari seorang Romo. Pernikahan sepasang anjing jenis Alaska Malamut ini menjadi viral di media sosial hingga menuai banyak pihak yang mengecam, terutama karena dianggap melecehkan budaya Jawa.